Mahalini dan Rizky Febian beda agama. Begini pesan Dion Raharja di hari pertunangan sang adik. Mahalini dan Rizky Febian resmi bertunangan pada Minggu 7 Mei 2023. Perbedaan keyakinan Mahalini dan Rizky Febian langsung ramai diperbincangkan seperti sebelum-sebelumnya. Dalam podcast Deni Sumargo baru-baru ini, Suleah Rizky Febian belak-belakan mengaku belum tentu memberi restu. Namun, beda dengan Dion Raharja kakak Mahalini yang menuliskan pesan menyentuh di hari pertunangan sang adik. Di hari ini, Blythe sebagai kakak sudah tentu ikut bahagia. Blythe ucapkan selamat untuk Iki dan Lini yang membuktikan keseriusan kalian untuk mencapai 1-7. Tulis Dion Raharja pada Senin 8 Mei 2023. Dalam postingannya tersebut, Dion Raharja sambil membagikan potret bahagia Mahalini setelah dilamar Rizky Febian. Momen tersebut belum pernah diumbar sebelumnya karena pertunangan mereka pun menjadi kabar yang cukup mendadak bagi publik. Semoga kedepannya kalian menjadi kisah yang sempurna dan dilancarkan apapun rencana kalian nanti. Lanjut Dion Raharja. Sebagai kakak Mahalini sekaligus lelaki yang sudah menikah, Dion Raharja pun menuliskan nasihat berharga untuk pasangan muda beda usia 2 tahun tersebut. Meski tidak akan mudah, Dion yakin apabila Mahalini dan Rizky Febian sanggup menghadapi segala cobaan di depan. Karena pastinya nanti ada banyak pecobaan yang harus kalian hadapi bersama. Tapi dengan kesempurnaan cinta Blight, yakin kalian bisa melaluinya. Sekali lagi, semoga berbahagia selalu. At Rizky Febian dan Mahalini Raharja. Tutur Dion Rencana pernikahan Rizky Febian dan Mahalini masih belum diketahui secara pasti. Namun, putri Delina, adik Rizky Febian telah mengungkap bahwa kakaknya berencana menikahi Mahalini tahun ini dalam vlog yang tayang pada 2022 lalu. Terima kasih telah menonton!